Intro Rektor UMP Dr. Jebulus Rosso mengajak mahasiswa asing ngabuburit di halaman UMP. Mereka berasal dari Thailand, Yaman, Maroko, dan Pakistan. Meramu bumbu rempah, mereka memasak tom yum masakan khas negara gajah putih untuk berbuka puasa. Seperti apa keseruannya? Berikut selengkapnya untuk Anda. Rektor UMP Dr. Jebulus Rosso mengajak mahasiswa memasak tom yum, makanan khas dari negara yang dikenal dengan sebutan gajah putih atau Thailand pada Kamis 14 April 2022. Gelaran dilaksanakan di halaman depan kampus sekaligus ngabuburit menjelang berbuka puasa. Menariknya, mereka adalah mahasiswa asing di UMP yang berasal dari Thailand, Pakistan, Maroko, dan Yaman yang ikut memasak sembari menunggu berbuka puasa. Salah satu mahasiswa asal Thailand yang hobi memasak, Tarmizi, menunjukkan bakatnya memasak tom yum yang merupakan makanan khas dari asal negaranya sendiri. Bersama dengan rektor, wakil rektor, dan mahasiswa asing, mereka meramu berbagai macam bahan rempah untuk dimasak menjadi tom yum. Rektor mengatakan pihaknya sengaja mengajak mahasiswa asing untuk memasak bersama guna memperkenalkan makanan khas mereka. UMP sudah mentradisikan mahasiswa asing itu berada di universitas kita. Di momen yang seperti ini, dengan Kepala Kantor Urusan Internasional, mahasiswa asing, kita coba untuk bisa lebih dekat dengan mereka. Sekalian mengenalkan masakan dari daerah atau negara tetangga. Semangatnya biar kami lebih dekat dengan mereka. Ada juga mahasiswa yang baru dan juga mahasiswa yang lama. Saat ini kita ada 19. Sebelumnya ada beberapa, tetapi sudah mulai selesai. Harapannya nanti bertambah. Dengan skema rektor scholarship, siswa dari rektor WMP dan juga ada yang mandiri dari sana. Ini masak apa? Masakan khas tanah tom yum. Ini tom yum ayam. Bahannya apa? Bahannya kalau bahan utama itu lemkuas, serai, dan daun jerut. Dan jerut, empat bahan utama. Selain lagi tomat itu setiap resep orang itu. Rektor menambahkan hingga sekarang terdapat 40 mahasiswa asing yang kuliah di UMP. Mereka mengikuti kelas reguler dengan pengantar bahasa Indonesia dan internasional dengan bahasa Inggris. Banyak dari mereka memilih kelas reguler sehingga UMP menyiapkan kelas pembelajaran bahasa Indonesia selama 3-6 bulan hingga 1 tahun lamanya. Rektor menjelaskan jika minat warga asing untuk kuliah di UMP tidak pernah terputus setiap tahunnya dan semakin meningkat. Dari Banyumas, Ahmad Nur Aji Wibowo, Satoli TV, Mewartakan.